Terpeleset saat mencari ikan, kakak beradik tenggelam di Danau Cilongok, Pasar Kemis, Tanggerang, Banten. Sang adik ditemukan warga sudah mengambang di permukaan Danau Kamis Dinihari, sementara kakaknya ditemukan setelah 6 jam kemudian. Tim Star dibantu warga mengevakuasi jenazah Jeffrey Albu Khori 7 tahun dari tepi Danau Cilongok ke jematan Pasar Kemis, Tanggerang, Banten. Jasad korban ditemukan warga setelah pencarian selama 6 jam. Sebelumnya adik dari Jeffrey yaitu Rizky Aditya yang baru berusia 5 tahun ditemukan pada Kamis Dinihari dalam kondisi mengambang di ujung Danau. Salah seorang warga, Mursad, mengatakan kedua kakak beradik itu sebelumnya sedang bermain. Mereka membawa jaring kecil untuk menangkap ikan. Saat itulah keduanya terpeleset hingga tenggelam ke Danau sedalam 4 meter. Beliau itu lagi cari ikan, ikan yang kecil-kecil itu mungkin kesenangan mereka lalu terpeleset di pojok. Dan di pojok ini tidak ada orang dan tidak ada yang menolongin bahwa kejadian kemarin murni kecelakaan. Jasad kakak beradik tersebut telah dibawa pihak keluarga ke Pandeglan, Banten untuk dimakamkan di kampung halamannya. Kasus kecelakaan itu kini ditangani anggota Polsek Pasar Kemis. Dari Tangeram, Banten, Sukron, INews, melaporkan.